Pasukan militer Israel terpaksa mundur dari lingkungan sujaya timur kota Gaza setelah bertempur sengit dengan milisi perlawanan Palestina. IDF meninggalkan sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja atau tank APC. Dalam video yang beredar terlihat seorang pejuang menguasai tank APC yang masih utuh. Pejuang tampak sumringah saat menaiki kendaraan tersebut. Sebelumnya Hamas juga merilis video di mana mereka menyulap syujaya menjadi kuburan tank Israel. Al-Qassam berhasil menghancurkan 13 tank Israel dalam sekali operasi di wilayah tersebut. Dalam video, tampak ledakan yang terjadi di mana-mana setelah satu persatu kendaraan tempur lapis baja Israel di roket Al-Qassam. Jasad pasukan IDF tersebut turut berserakan imbas serangan tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ciao!